sejumlah warga datang ke Polres Madiun untuk melaporkan kejadian tersebut. Didampingi oleh Kepala Desa, Boda, Ketua RT, serta dari unsur Babinsa dan Babinkam Tipmas, bahwa Gio orang yang mengaku pemilik tanah tempat makam tersebut berada, melapor ke Satreskrim. Sekitar 2 jam bahwa Gio menyampaikan keterangan sebagai bahan laporan. Ke Satreskrim, Polres Madiun menyebut pihaknya telah menerima laporan dari pihak pelapor, selanjutnya pihak kepolisian akan mendatangi tempat kejadian dan akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Sementara, pemilik tanah-pemiksa agar bangunan makam diperbaiki seperti semula. Saudara-saudara ku sebangsa seterahil, yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun ada berada. Kita semua sudah menyaksikannya. Kemarin kami sudah mengunggah saudara-saudara kami yang dari Madiun ya, PWI LS Madiun bersama tokoh-tokoh masyarakat sekitar Membongkar makam kabut, makam palsu ini karena tidak ada sumbernya. Tetapi apa yang terjadi, ini ada yang melaporkan. Saudara-saudara kami yang membongkar makam itu, peluruskan sejarah. Ngakunya sih pemilik tanah, ngakunya sih sungguh memperbaiki makam yang dirusah itu. Saya pastikan, orang yang mengaku punya tanah itu ya jongosa kapit. Seharusnya, berterima kasih kepada saudara-saudara kami, PWI Laskar Sabirillah, yang dengan sukarela membongkar makam. Dalam rangka apa? Meluruskan sejarah. Karena ya tidak ada datanya sih dasarnya, manuskripnya tidak ada. Tahu-tahu ada makam yang kami. Nah, kalau sudah dibuka terus, biar anak cucu kita makan sejarah bohong. Rela. Ini loh, otak-otak orang yang dekat dengan kabib gitu. Didoktrin dengan doktrin berkah-berkah. Safangat-safangit. Aduh, jadinya ya begini. Dan ini termasuk menolong agar jariah buruk yang dilakukan mereka itu terputus. Malah, justru malah melaporkan ke aparat. Ini kan lucu ini. Dan saya yakin sahabat-sahabat saudara-saudara kami dari PWI Laskar, dilaporkan seperti itu ya akan melawan maksudnya. Tidak terima pasti. Dan nanti kalau adu data, ini ya rugi ya mereka sendiri. Karena tidak ada datanya. Tidak terbukti bahwa di situ itu ada makamnya kabib. Kan gitu tuh. Ini seharusnya kan berpikir tuh orang-orang ini. Kan kasihan juga. Ini kalau kami melihat itu orang-orang yang masih lugu ya. Yang ngaku yang punya tanah itu. Ini kan, aduh, sesama pribumi saling berbenturan. Ini kan lucu ini. Ini termasuk jebakannya para kabib. Dobolowia seperti ini. Mereka selalu menerapkan, apa ya, sistem kayak kolonial Belanda. Devide et impera. Sistem adu domba. Kabibnya tidur di rumah sambil tepuk tangan. Sambil bilang, huri, pribumi saling berkelahi. Kan gitu tuh. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Makanya ini semakin memperjelas dan mempertegas bahwa perilaku kabib itu ngeri. Ngeri kalau kita telusuri dengan berbagai macam kacamata. Selalu mengunggulkan golongan mereka. Jelas ini ada visi-misi. Terus menghina golongan selain mereka. Termasuk kiblu bumi sering kita mendengarkan dihina, dicacimaki. Terus bikin makam palsu. Ini jelas, ini skenario penjajahannya seperti itu. Kaburkan sejarah pada saat orang itu bingung yang benar mana. Ini salah satu strategi penjajahan. Dalam rangka menguasai suatu daerah, mengaburkan sejarah. Terus mengunggulkan golongan mereka. Terus menghina golongan pribumi. Ini sudah terjadi. Makam pribumi berubah. Nama yang menjadi makam kabib. Lah, ini sudah terjadi. Ini ada sistem yang diterapkan oleh Kabib Dugulawi untuk dalam rangka apa? Menguasai Nusantara. Makanya hari ini kita harus waspada dengan gerakan-gerakan mereka. Gerakan-gerakan mereka ini alhamdulillah sudah kita rasakan. Dan banyak saudara-saudara kita yang tersadarkan. Cuma ada satu-dua yang masih muhibin. Rela menjadi jongho satapit. Terus di situ dibentur-benturkan dengan sesama pribumi juga rela. Seperti kasus ini. Seharusnya berterima kasih. Sudah ibaratnya ditolong. Agar jariah buruk. Kan bisa dibayangkan. Seumpama banyak orang yang ziarah di sini. Padahal itu makam palsu. Tidak ada apa-apanya. Upamanya. Ini kan menciptakan jariah buruk. Berapa ribu orang yang disesatkan. Nah ini dengan dibongkar, otomatis jariah buruk itu akan terputus. Sebenarnya ditolong. Ini marah justru melaporkan. Ini kan lucu. Orang-orang seperti ini lucu. Dengan dalih yang punya tanah. Ini kan harus betul-betul kita cerna bareng-bareng. Kasian sebenarnya yang melihat. Nanti kalau benturan hukum terus sahabat-sahabat BYU bisa membuktikan bahwa itu makam palsu. Ya kembali lagi loh. Kepada yang melaporkan. Ini masalah lagi. Ini kasian. Makanya menurut kami ya sudah lah. diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tidak usah saling melaporkan. Ini lucu. Kelihatan lucu. Masa salah BYU yuk begitu. Menurut kami seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Terus ya. Kita sistem kekeluargaan karena kita itu saudara satu bangsa. Itu loh. Terima kasih. Itulah kasus yang terjadi di Madiun. Kemarin sahabat-sahabat kami membuka makam terus yang punya tanah tidak terima melaporkan ke aparat. Katanya ini kabarnya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Secara sistem kekeluargaan saja lah. Karena sahabat-sahabat kami itu kan keluarga. Tidak baik menurut kami seperti itu. Terima kasih. Tetap in carry harga mati nusang tanah milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.